Hai guys, welcome back to Miracles channel As you guys can see, I'm on my bed right now Preparing to sleep, nggak bercanda Ini emang nyaman aja ada selimut, di kasur gitu kan sambil bahas soal Jadi maksudnya adalah kalian kalau misalkan latihan soal gitu ya Nggak usah perlu stress banget yang harus di meja belajar Atau harus tutup pintu, nggak boleh ada yang nemenin Atau nggak boleh ada yang ngobrol Ya actually kalian bisa ngerjain soal dimanapun dan kapanpun ya Di kasur juga bisa Atau kalau lagi book bar barang teman-teman gitu Kan bisa sambil bawa coret-coretan di kertas atau pakai iPad atau whatever itu Buat kalian coret-coretan gitu Latihan soal bisa dimanapun Jadi karena UTBK 2023 bentar lagi Prepare yourself, oke? Oke, banyak banget bacotnya By the way, kalau kalian lagi nonton video ini Boleh banget ambil coret-coretannya dan pulpen atau pensilnya Ketika soalnya ditampilin Coba kerjain sendiri Kalau udah stuck baru deh play buat nonton pembahasannya Biar apa? Biar kalian juga secara aktif latihan Nggak cuma secara pasif gue jelasin aja, oke? Soal pertama Banyak siswa kelas 12B satu sekolah adalah N siswa Mereka mengikuti tes matematika dengan hasil sebagai berikut 6 siswa memperoleh skor 95 Sedangkan siswa yang lain memperoleh skor minimal 65 Untuk rata-rata skor semua siswa adalah 75 Maka nilai N terkecil adalah Oke, ya Ketika ngeliat soal ini Langsung kepikiran kan Oh ini soal rata-rata nih Gampang nih Gue nggak perlu ngapalin rumus yang gimana-gimana banget Ini bisa pakai nalar aja Sederhana Karena selesai Ya kan? Harus begitu ya Oke, sekarang kita lihat informasi yang penting Oh, kita lihat pertanyaan dulu deh Dia minta adalah nilai N terkecil N ini tadi apa sih? N ini adalah banyaknya siswa di sekolah tersebut Ya kan? Untuk kita dapat nilai N terkecil Kita harus tahu informasi apakah Informasi bahwa 6 siswa dapat skor 95 Nah, siswa yang lain itu dapat skor minimal 65 Rata-ratanya 75 gitu Jadi kalau kita tulis persamaannya Ya kan? Untuk rata-rata 75 ini Didapat dari Apa yuk? Menjumlakan yang 6 orang nilainya 95 ini Dan sisanya yang minimal 65 ini Ketika kita udah dapat Baru dibagi sama jumlah siswanya Yaitu N Ya kan? Ngerti kan sampai situ? Oke, kita tulis dulu Berarti 6 siswa itu kan dia memperoleh skor 95 Ditambah sisanya Ya kan? Siswa yang lain sisanya Berarti N dikurang 6 N dikurang 6 dikali 65 Per N Nah, karena dia bilang Siswa yang lain itu memperoleh nilai 65 Dan pertanyaannya adalah nilai terkecil Maka disini dia bukan pakai persamaan gini ya Bukan sama dengan Tapi lebih dari sama dengan Kenapa? Karena dia minta nilai N terkecil Ya dengan skor minimal siswa-siswa lain itu adalah 65 gitu Oke? Jadi langsung aja kita kalikan Nah, ini kayak biasa aja ya dikalikan 65 nya kita pindah ke kiri 10 N lebih dari Ini berarti 180 ya Kita bagi 10 kanan kiri Berarti N lebih dari 18 Nah, N terkecil adalah 18 Jawabannya yang D Udah deh, selesai Soal nomor 2 Nah, tipe soal kayak gini tuh sebenarnya favorit gue karena seru gitu guys Kita lihat aja Kata Sandi 4 karakter yang berbeda disusun dari 2 huruf vokal dan 2 angka dengan pola seperti gambar Susunan kata Sandi tersebut menurut ketentuan Angka pertama genap Angka kedua berasal dari bla 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 Huruf pertama bukan E Dan huruf kedua O Banyaknya semua kata Sandi yang dapat disusun adalah Nah, kalau soalnya kayak gini Yang pertama kali harus lo perhatikan adalah Apakah dia minta karakternya Semuanya harus berbeda Atau dia nggak ada nyebutin Karena ada soal yang dia nggak bilang karakternya harus berbeda Kalau karakternya nggak harus berbeda Nanti beda lagi gitu loh Misalkan nih Angka pertama dan angka kedua Kalau dia nggak nyebutkan Empat karakter berbeda Ya, lo bisa Taruh angka Dua Di sini Ya kan Bisa juga di sini gitu Jadi perhatiin ya Informasi di soal Apakah dia minta karakternya berbeda Atau tidak Oke Langsung aja Nah, kalau misalkan ngerjain soal kayak gini tuh Gue paling suka dibikin Garis 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 Biar mempermudah Apa ya Susunannya gitu Visualisasi gue terhadap Susunan empat karakter ini gitu Jadi Stepnya gini Dari keempat Ketentuan ini Lo kerjakan dulu Yang mana Yang Opsinya paling kecil Atau kemungkinan Ketersediaan Karakternya lebih Kecil gitu Yang mana kira-kira Yang angka pertama genap Angka kedua Ada berapa nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ya Ketinggalan pertama bukan E Ya Huruf kedua O Nah O itu kan ya cuman satu Ya berarti lo start dari situ Huruf kedua O Berarti Kemungkinannya ya Satu Cuman O doang nih Gitu Lalu yang mana lagi Oke Huruf pertama deh Huruf pertama bukan E Huruf Huruf vokal ya Huruf pertama tuh huruf vokal Huruf vokal tuh apa aja sih A I U E O Ya kan Berarti sisanya 3 disini Nah Karena bukan E Dan O udah terpakai disini Jadi kita cuman bisa Opsinya Kalo gak A I Dan U Gitu Sekarang Angka pertama genap Dia bilang Dan angka kedua berasal dari Nah Lo tulis dulu Ini tadi dia Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Gak boleh sama sama yang angka pertama ini Artinya Kalo angka pertama genap Ya Disini gak boleh lagi genap Gitu Paham ya Nah Karena ada yang genap dan ganjil Di angka kedua ini Enaknya kita pisah Nah Kita pisah disini Ini buat yang genap Ini buat yang ganjil Karena kenapa Karena kalo misalkan digabung Nanti jadi tabrakan Dia lebih dari Situ gitu loh Kalo misalkan disini boleh genap Eh Kalo misalkan disini genap Ya kan Kita tulis dulu deh Genap tuh berapa aja 0 2 4 6 8 Ada 5 Kalo disini udah genap Ya disini berarti sisanya tinggal 4 Ya dong Ya kan Nah genapnya disini tadi berapa 2 4 6 3 ya Nah 2 4 6 Nah Kalo gitu di bawah Bedanya apa Bedanya adalah disininya 5 dong Ya gak Karena Dapet Kelima-limanya gitu Oke Kalo ini 4 Kenapa disini 4 Karena kita harus ngurangin 1 Yang udah kepake disini Gitu Oke makanya gue bilang tadi Kerjakan dari yang opsinya paling kecil Ya possibility-nya paling kecil Yang lebih kecil adalah Ini kan Daripada ini Nah jadi lo taro dulu disini 3 Baru sisanya ya 5 kurang 1 disini Adalah 4 Kayak gitu Oke Lanjut yang ganjil ini ya Kalo disini 5 Berarti disini Sisanya apa Yang ganjil 1 3 5 ya Ya sama aja 3 Ya sama aja Oh 1 biji Sisanya A, I, U Juga sama 3 Gitu Nah udah deh Tinggal lo kaliin 3 x 4 X 1 x 3 3 x 3 9 x 4 36 Hampir nih Salah ngomong Preset gitu 3 x 5 x 1 x 3 9 x 5 Berapa 9 x 5 4 x 5 Di jumlah 1 Naik 1 8 Ada jawabannya Yang E, U Udah selesai Gitu Jadi jawabannya 8 1 Nah kadang ada soal Yang gak perlu dibagi 2 Kayak gini Kadang ada yang perlu dibagi 2 Tau dari mana perlu dibagi 2 Atau mungkin nanti ada yang perlu dibagi 3 Dan seterusnya Ya kan Karena gak bisa digabung Menjadi 1 Ya gini Ada kondisi-kondisi Dimana dia Kalo misalkan kita taro disini Genap Ya kan Berarti disini kita harus Kurangin 1 Karena Apa namanya Ya Karena dia minta Angka pertama genap Dan gak boleh ada angka yang sama Ya kan Sementara Kalo di sebelah sini Kita taroknya ganjil Artinya disini Kita gak perlu pengurangan 1 Karena disini Genap Gitu Jadi full dia Berapa sih yang genap tuh 5 Gitu Kalo udah pake genap Ya 5 kurang 1 4 Gitu ya Jadi kita bagi 2 Oke Gitu Ceritanya Oke Lanjut ke nomor 3 Oke Nomor 3 SMA Budi Mulia Sedang mengadakan pembinaan ketua OSIS Tahunnya gak penting Jadi kadang Gw kalo misalkan Ada soal-soal yang kayak Apa ya Tambahan-tambahan informasi Kayak gini Gitu Gak usah gue baca lagi Karena ngabis-ngabisin waktu guys Dan bacanya harus cepat Nanti ya Pas UTBK ini Tips aja Sekedar tips Kalo kalian Mau lebih cepat ngerjain soal Karena kan diburu waktu ya Terdapat 3 calon ketua OSIS Yang mana calon ketua OSIS A Suaranya setengah lebih banyak Dari calon ketua OSIS Nah ini langsung tulis aja ya Biar mempersingkat waktu Dia bilang apa A Mendapat suara setengah lebih banyak Dari calon ketua OSIS Berarti A Gimana nulisnya Setengah lebih banyak adalah setengah Ya oke Tes lu Setengah B Gini gak Enggak ya Setengah lebih banyak dari OSIS Itu artinya B The whole B Ditambah setengah B lagi Gitu Ya kan Setengah lebih banyak Dari Calon ketua B Gitu Jangan ketinggalan B nya Kadang ada yang Ketinggalan Akhirnya cuma setengah B doang Enggak Dia justru jadi lebih kecil Si A nya Kalo dia Sama dengan setengah B Karena dia bilang Lebih banyak Dari calon ketua B Eh setengah lebih banyak Maka ya B Ditambah setengah B Gitu ya Oke next Dan calon ketua B Mendapat Suara Seperempat Lebih sedikit Dari calon ketua C Sama aja Tempatnya C Dikurangin Seperempat C Udah deh Apa nih pertanyaannya Jika calon ketua C Dapat suara 216 216 Berapakah jumlah suara Yang didapat oleh Calon ketua OSIS A Ya Gampang ya Tinggal masukin aja 216 Dikurang 216 bagi 4 Berapa sih 216 bagi 4 5 ya 20 Ah 54 Nah 2 Ini sisanya adalah Berapa Ayo Iya 6 162 Oke Ini adalah Suara si calon B Nah tinggal masukin Kan Pertanyaannya apa sih A ya kan Pertanyaannya A Yaudah 162 Tambah setengah Dari 162 Berapa tuh 162 Ditambah 81 ya Iya Berarti 1 Enggak 1 dong 2 dong 2 4 3 Jawabannya Yang A Udah selesai Kelar gitu doang Iya kan Ini gampang ya Langsung aja kita lanjut Ke nomor 4 Nomor 4 Dava mempunyai 60 kelereng Dengan komposisi Sebagai berikut Ada warnanya Ada list persentase Banyaknya kelereng Ya Totalnya tadi 60 Next Pertanyaannya Jika Dava Menambah 7 koleksi kelereng Dan kelereng itu Tidak mungkin berwarna Biru atau putih Maka pernyataan yang pasti Benar adalah Dia bilang apa Enggak mungkin berwarna Biru atau putih Berarti Yang boleh ditambahkan Either merah Kuning Atau hijau Ya Jadi 7 koleksi kelereng ini Kita gak tau Dia ditambahin ke Merah berapa Kuning berapa Hijau berapa Kita gak tau persebarannya Bisa aja dia Taruh 77 nya di merah Atau 77 nya di kuning Atau di hijau Atau dia bagi nih Merah 2 Kuning 2 Hijau Berapa tuh sisanya 3 gitu kan Nah karena kita gak tau Ya Oleh karena itu Kita Mencari Jawaban Atau Kita Cari tau Yang mana yang lebih besar Atau sama dengan Atau yang mana yang lebih kecil Dengan cara Melihat dari Maksimal Atau minimal ya Kita langsung Lihat yang D dulu ya Kalau yang D ini Persentase Kelereng hijau Lebih kecil Dari kelereng putih Normalnya kan Si hijau ini 6 kan Si putih ini 6 x 3 18 Nah Kalau kita tambahin 7 Berapa tuh 13 Dia kan Tetap lebih kecil Udah Ya persentasenya Tinggal ngikutin aja Kalau angkanya Lebih kecil dari 13 Ya pastilah Persentasenya juga Lebih kecil Jadi Lo gak perlu balikin lagi Ke persentase Gitu Oke Kita hitung aja nih Satu persatu 20% Kali 60 8 kelereng 25 Berapa tuh 12 Tambah 3 ya 15 Yang biru 15 x 6 6 ditambah 3 9 Nah Kita Tes Tes Opsinya Satu persatu Yang A Kelereng merah Lebih besar dari Kelereng putih Nah Kalau dia bilang Lebih besar dari Kelereng putih Ya Kita cari Apa yang Mem Falsifikasinya Gitu Ya kita pakai Penambahan yang minimal Ya kalau misalkan Kita gak nambahin ke merah Ya dia tetap 8 Dia gak lebih besar dari putih Jadi ya Ini Gak pasti benar Gitu ya Persentase Kelereng hijau Sama dengan biru Hijau Hijau ini kan 13 Biru 9 Ya Ya belum tentu sama Kalau misalkan yang biru ternyata Buat tambahin 2 kelereng Gitu kan Ya 11 Gak sama gitu Jadi belum tentu benar Nah yang C Kelereng kuning sama dengan Kelereng hijau Kuning 15 Hijau 13 Lagi-lagi Kita gak tau Dia nyebarinnya kemana Bisa aja Yang hijau gak gue tambahin Yang kuning gak gue tambahin Yang merah Yang gue tambahin 7 Jadi tetap 15 13 Gak pasti benar Gitu Yang E Persentase kelereng hijau Lebih kecil dari kelereng merah Hijau itu 13 Merah 8 Nah dia bilang kan Lebih kecil ya Ya bisa aja Kalau gue tambahin Malah ke hijau 7 Ujung-ujungnya jadi Makin gede Gitu ya Jadi jawabannya Yang D Karena Yang D itu guys Gue jelasin lagi Ketika Lo menambahkan Berapapun Maksimal 7 Ke Si hijau Hijau ini kan tadi 6 Dia bandingin sama Putih Putih itu 18 Ketika lo Tambahkan berapapun Kelereng disini Dengan maksimal 7 Pasti hasilnya itu Lebih kecil Dari 18 Gitu Makanya Yang D itu Pasti benar Nah lo Tesnya ya Dengan lo Tambahin aja 7 Maksimalnya Biar tahu Apakah ketika Dia nilainya maksimal Ditambahkan maksimal Dia tetap Masih lebih kecil Gitu Ya lo Jangan tesnya Sama Yang lebih kecil Dari 7 Gitu loh Jadi ketika Lihat soal ini Kalau dia minta Lebih besar Nah lo Masukin Ke Merah Ditambah Kemungkinan terkecil Kelereng yang bisa Ditambahkan ke merah 0 Gitu Ujungnya tetap 8 Gak lebih besar Dari si putih Gitu ya Jadi cara berpikir Di Soal ini adalah Lo mencari Falsifikasinya Atau Premis yang bisa Membuktikan Salah Pernyataan Ini Gitu Biar lo langsung Dapet Oh Yang gak bisa Dibuktikan salah Kan berarti Dia pasti Benar Gitu ya Caranya ya Untuk mengeliminasi Jawaban-jawaban Atau opsinya Di soal nomor 4 ini Oke Gue harap lo mengerti Kita lanjut aja Ke soal berikutnya Gak kerasa ya Kita udah sampai Di soal terakhir ya Ini soal nomor 5 Langsung aja Kita check it out Pada tahun 2020 Populasi sapi Di kota A Adalah 2.400 ekor Buset Ini kayaknya Mau kurban Di kota B 700 ekor Wah Lebih sedikit Udah dipotong Biasanya Setiap bulan Terdapat peningkatan Pertumbuhan 25 ekor di A 15 ekor di B Pada saat populasi Sapi di kota A 3 kali Populasi sapi di kota B Maka populasi sapi B Adalah Gitu ya Oke Kita tulis aja Disini A itu Awalnya Berapa 2 Jeleknya iPad ku guys 2400 Suka ke gores-gores Mulu Kenapa ya Coba yang punya iPad Kalau pernah ngalamin Hal yang serupa Sama gue Boleh komen di bawah Kayak setiap gue Gak setiap sih Kadang-kadang Kalau lagi nyoret Pakai pen gitu Dia suka kemana-mana gitu Apa kayaknya udah Mau tumpul ini ya Miracle sih tumpul Oke next Yang B 700 ekor Nah Setiap bulan Terdapat peningkatan Pertumbuhan 25 ekor di A Plus 25 per bulan Kalau di B itu berapa Plus 15 Pertanyaannya Populasi sapi Di kota B berapa Pada saat Populasi sapi Di kota A 3 kali B Gitu kan Gini guys Kan kita mau cari tau Populasi sapi Di kota B Berapa Caranya ya Kita harus butuh Informasi tentang Berapa bulan Ya kan Berapa kali sih Berapa bulan Sampai si A ini Sama dengan 3 B Artinya kan kita nyari Jumlah bulannya Gitu kan Ya kan Setiap bulan Dia meningkat 25 Berarti 25 Dikali Berapa bulan Sih dia Ya kan Gitu kan Make sense kan Nah Kalau misalkan dia Satu bulan Ya berarti 2400 tambah 25 Kalau dia 2 bulan 2400 tambah 25 Tambah 25 Alias 25 kali 2 Ya kan 2 bulan kan gini ya 2400 tambah 25 Dikali 2 Ini 2 bulan 3 bulan Kali 3 4 bulan Kali 4 Dan seterusnya Jadi kalau X bulan Atau bulannya Tidak diketahui Ya lu ganti A Sama variable huruf Gitu Ya 3 B Ya 3 Dikali B B di bulan itu kan Berarti Gimana caranya 700 Ditambah Pertumbuhannya 15 Ya 15 Dikali B Udah Tinggal lu selesaikan aja Ini Ya 2400 Plus 25 B Sama dengan 2100 Ditambah 45 B Pindahin B B nya ke kanan Jadi 20 B Sama dengan 300 B nya B nya adalah 15 Nah berarti Di bulan ke 15 Gitu Si persamaan ini Terjadi Ya Nah Yaudah Tinggal lu cari aja B nya 700 Ditambah 15 Dikali 15 Ya Ini ya Ini gua giniin deh Ntar Lu bingung Ini udah tulisannya jelek Berantakan Oke 700 Ditambah 225 Sorry guys 925 Jawabannya Yang B Ya Gampang sekali guys Selesai Sudah Oh ya By the way Semua soal yang gua bahas di video ini Gua ambil dari buku SNBT Perlu gua spill gak bukunya Yaudah deh Karena ada yang nanya Waktu itu di IG story Jadi gua spill aja Nah ini bukunya Namanya Kampung Soal Menurut gua ini buku lumayan oke Ya Tebel guys Jadi soalnya bener-bener banyak banget Kayak namanya Kampung Soal Mungkin maksudnya Karena banyak soalnya gitu ya Dan pembahasannya juga lengkap Tenang aja Jadi full dengan pembahasan Kalian juga bisa dapet try out di aplikasi Terus ada bimbel Dan bisa join grup WA Dan kabar baiknya Kampung Soal ini lagi ngadain diskon hingga 40% Nah kalian bisa cek infonya di sebelah sini Ya semoga dengan memiliki buku pegangan Bang Soal SNBT gitu ya Gak cuman dari soft copy-nya Kalian bisa lebih bersemangat lagi dalam latihan soal Karena dulu gua juga kayak Banyak sih ngumpulin soal-soal dari internet gitu kan Karena udah banyak banget Cuman kayak rasanya Kayak ada yang kurang gitu Kalau gak megang fisik gitu Akhirnya gua beli buku juga waktu itu Jadi ya itu sedikit tips dari gua Mungkin kalau kalian lagi demot Ya kan belajarnya Coba mungkin Miliki buku fisik gitu ya Jadi ada kayak langsung dicoret depan mata gitu Dan bisa kayak dibawa tidur jadiin bantal Oke sekian pembahasan soal SNBT penelaran matematika di part 4 Apakah ada part 5-nya? Gak tau itu tergantung kalian Makanya yang rame guys Comment di bawah dan like video ini Also follow gua di Instagram At Miracle Sitompul Kalau lo mau tau update-an Tentang video baru Ataupun ya yang lain-lain lah gitu kan Oke Udah kayaknya itu aja Gua gak mau lama-lama ngomong Habis ini gua mau tidur kayaknya Udah kayak siap tidur di dalam selimut Oke guys bye See you on my next video